Ternyata PKS tidak seperti yang di stigma selama ini, stigma negatif. Ternyata tujuan utama memang dari PKS untuk kedamaian negeri ini membangun keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Ini sangat bagus sekali karena dengan demikian kita majelis-majelis agama memang hubungan silaturahmi harus terus terjalin. Jadi dengan demikian hubungan bisa lebih baik lagi gitu kan ya. Jadi saya menyemut baik semisal ada kegiatan lagi gitu ya membahas isu-isu yang sedang hangat atau apa. Jadi kita bisa berdialog secara bersama gitu. Tadi bagus sekali sih PKS mengadakan dialog seperti ini. Memang dari tampak luar ya seolah-olah kan PKSnya bagaimana nih kayak berdiri sendiri gitu kan. Mempunyai kekuatan sendiri di luar kita. Tidak pernah terlibat kan majelis-majelis agama yang lain. Kalau sekarang kan udah diajak berkolaborasi. Dengan demikian kan mudah-mudahan dengan begini hubungan menjadi lebih baik ya. Kita kan menciptakan perdamaian khususnya di Indonesia harus secara bersama-sama. Tidak boleh sendiri-sendiri. Kan kalau berjalan sendiri sama berjalan bersama itu kan beda ya. Lebih cepat kalau kita secara bersama-sama berganing tangan terus bergotong-royong membangun negeri ini gitu. Biar lebih kuat. Harapan saya ini kan Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi semoga dengan pertemuan seperti ini image atau stigma orang, masyarakat luas terhadap PKS bisa pelan-pelan berubah gitu. Jadi mereka tahu ternyata PKS tidak seperti yang di stigma selama ini gitu kan ya stigma negatif gitu. Ternyata tujuan utama memang dari PKS untuk kedamaian negeri ini membangun keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Nah ini harapan kita tentunya semua, kalau bisa semua partai juga mempunyai harapan yang sama gitu. Jadi kita menyambut baik semoga ada lagi misalnya yang bisa kita bicarakan secara bersama gitu. Dan kolaborasi dengan pemuda atau dengan para ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang ormas-ormas yang berbeda. Kita bisa sama-sama bekerja sama dalam bidang apapun. Misalnya untuk kondisi iklim gitu ya, untuk kebencanaan atau hal apa aja gitu bisa kita berkolaborasi. Jadi anak-anak muda diikut sertakan, jadi mereka juga udah terbiasa dengan teman-teman yang berbeda iman gitu ya. Terima kasih telah menonton!